Ini kepertanyaan berikutnya, Seth, dari seorang anak Dimana anak ini mungkin terbiasa atau mungkin lingkungannya Terbiasa mengucap kalimat-kalimat kotor begitu, Seth Dan bahkan kalimat kotor itu tidak segan-segan juga terucap atau terlontar Ke orang tuanya sendiri, Seth Jadi pada saat itu dia pernah mendengarkan lagu tentang ibu gitu Dan dia tersentuh sehingga dia berkata dalam hati Saya harus jadi anak yang baik ini, anak yang berbakti Jangan sampai saya ngomong kalimat-kalimat terucap dalam kalimat-kalimat makian Dalam hati saya kepada ibu saya Iya, tapi anehnya, Seth, kalimat itu, kalimat makian atau kata-kata kotor itu terulang begitu, Seth Atau terucap Jadi bahkan saya seperti kurang ajar begitu, Seth Dalam hati seperti niatan ada kesengajaan atau bahkan tidak saya inginkan pun terucap dalam hati saya, Seth Tetapi saya berusaha untuk memohon ampun kepada Allah Dan saya juga tetap berbakti kepada orang tua Hal ini pernah saya, apa Pernah saya ceritakan ke orang tua saya, Seth Karena saya memang berusaha untuk jujur Karena tidak nyaman dengan, juga tidak nyaman dengan sikap saya itu Tapi orang tua saya tentu marah, Seth Mengetahui hal itu Tapi Alhamdulillah setelah sekian lama saya biarkan hal itu Akhirnya saya cukup bisa untuk mengendalikannya, Seth Tapi akhir-akhir ini Kembali lagi begitu, Seth Nah, apakah saya ini termasuk anak yang nurhaka, Seth? Lalu kemudian, apakah Jika terselip niatan-niatan sengaja Seperti yang saya biasa ucapkan atau lantunkan dalam hati itu Itu akan tetap dihisap di akhirat, Seth Dan bagaimana caranya supaya saya tidak terpikir lagi Untuk mengucapkan kalimat-kalimat kotor hal seperti itu di dalam hati saya, Seth Saya harus bagaimana Karena saya juga benci kalau misalnya sudah ada niatan atau terbesit di hati untuk kata-kata kotor hal seperti itu, Seth Baik, Bismillahirrahmanirrahim Di antara yang perlu kita lakukan dan perlu kita rutinkan Ini sudah sering kami sampaikan Hendaknya kita menjaga diri kita dengan ya zikir pagi petang Ya, dengan zikir pagi petang misalnya Dalam zikir tersebut Yang disini Ya, ketika kita minta kepada Allah untuk dijaga dari Ya, atau diberikan kesihatan Dari penglihatan kita, pendidikan kita Nah, itu bukan hanya sekedar disitu saja Tapi yang lebih daripada itu kita minta kepada Allah Agar Allah SWT menjauhkan kita Dari perbuatan haram Melihat in haram Ya, mendengarkan yang haram Ya, berlindung kepada dari kekufuran Ya, dan azab kubur Ya, ini insya Allah kalau kita berusaha menjaga Zikir pagi petang kita Dan berusaha menandap burinya Maka insya Allah Allah akan Ya, menjaga kita dari Perbuatan yang keburukan Atau misal Dan, dia begitu banyak dalam ayat disebutkan Ya, tentang bagaimana ketika Ada nazak minat syaitan Ya, adanya bisikan-bisikan syaitan Ada perintah-perintah syaitan Yang membuat kita melakukan yang haram Ya, terpikiran-pikiran kotor Maka kita dianjurkan untuk Beristiazah kepada Allah Ya, wasta'id billah Ya, maka hendaknya kalian Beristiazah kepada Allah SWT Dan semangatnya semangat Kepada Allah SWT Ya, ampunan untuk diri kita Dan untuk orang tua kita Dan yang lainnya Karena, ya terkadang kata-kata Ya, bentakan atau Kata-kata uf saja Wata'kullahu ma'uf Itu sudah termasuk Ya, kategori durhaka Ya, apalagi kalau yang Yang lainnya Maka ketika itu kita Minta maaf Ya, dan tentunya berusaha Terus memperbaiki hubungan kita Dengan orang tua Dan senantiasa berdoa Kepada Allah SWT Setiap ada Pikiran-pikiran kotor Langsung beristiazah Ya, awwabila Masyidu Majin Yang baca Al-Quran Al-Abi-tikirlahi Tatuma'inukulub Dengan mengingat Allah SWT Membaca kalamnya Akan hati kita Akan jadi tenang Ya, sehingga Syaitan tidak akan Mengaruhi kita Karena Orang-orang yang Lala dari Allah SWT Akan disibukkan oleh Syaitan Baik pikirannya dan Perbuatannya Ya, gitu ya Allah SWT Baik Lalu kemudian bagaimana Kalau misalnya ada niatan itu Niatan atau Terselit niatan yang Sengaja ataupun tidak itu Apakah Akan dihisap-usap Di akhirat nanti Ya Kalau niatnya itu Diteruskan Ya Maka dia kan tercatat Kemudian Untuk berazam Apa namanya Dia berusaha Untuk lakukannya Tercatat Nah Kemudian Tapi kalau dia Sudah berazam Kemudian meninggalkannya Karena takut kepada Allah SWT Justru dia akan dicatat Pahala oleh Allah SWT Nah, sebagaimana dalam Hadis disebutkan Baik Masya Allah Karena itu Kita perlu banyak zikir Ya Zikir agar Allah menghindarkan kita Tersebut Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton